Halo semuanya kembali lagi di youtube channelnya Jastv dan pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang memang banyak yang suka ya nanya bagaimana jika aplikasi Shopee nya itu kita hapus ya kemudian ada pesanan yang sebelumnya sudah diproses ataupun bahkan sudah dikirim ya nah disini tentunya teman-teman bisa paham ya bahwa tidak ada hubungannya pesanan kita dengan aplikasinya dihapus jadi ketika kalian check out ya dan itu sudah berhasil dikonfirmasi mau itu sudah di generasi ataupun belum itu tetap si pesanan itu bakal dikirim ya apalagi kalau sudah masuk ke dikirim nah itu otomatis dia bakal tetap dikirim ke rumah kita walaupun si aplikasinya sudah kita hapus nah disini tidak hanya aplikasi terhapus ya kalau misalkan kita log out aplikasinya kemudian kita mau masuk tapi lupa kata sandi jadi susah masuk ya itu tetap ya pokoknya intinya tidak ada hubungannya pesanan yang sudah kita check out dengan kehilangan aplikasi Shopee nya itu jadi apapun itu apabila pesanan kita misalkan disini ya apabila pesanan kita disini ada yang dikemas ataupun dikirim ini tetap akan sampai ke rumah kita ya bakal dikirim karena sistem udah ya udah udah ngerekram ya bahwa ada pesanan kita dan ini udah masuk ke sellernya juga dan udah masuk ke kalau udah dikirim berarti kan udah masuk ke kalau udah di generasi berarti udah masuk ke sistem si ekspresi nya kecuali ya kalau misalkan kalian belum bayar nah ya kalian check out tapi belum bayar disini dia gak akan dikirim dia bakal terhapus otomatis 24 jam kayak gitu jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati